Selamat malam semua teman-teman Mahadaya. Selamat malam teman-teman, selamat malam Mahadaya. Kita berjumpa kembali di acara webinar malam Jumat. Dan topik kita malang hari ini adalah Relationship Awareness Bottom atau Tombol Kesadaran Relationship. Seperti biasa sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita berkenalan dulu bagi teman-teman yang baru pertama kali. Di sini ada Iana ya, baru pertama kali juga. Kami memperkenalkan diri. Abi, suaranya kok kecil ya? Kami dari Ruang Pulih Mahadaya. Dan sebagai narasumber pada malam hari ini, yang pertama saya Abi Shalom. Saya praktisi kesadaran dan fasilitator aksesbar, juga fasilitator meditasi. Saya berdomisili di Yogyakarta. Dan malam hari ini saya bersama Coach Intan Maria. Seorang praktisi psikologi dan juga fasilitator aksesbar yang berdomisili di Ubud Bali. Jadi, Coach Intan ini juga praktisi yoga juga ya. Yoga dan meditasi juga. Oke, saya kira perkenalanan kita di sini. Dan kita akan... Saya dengar nih. Nih. Tadi recording in process. Ini juga suara Pak Abi kecil. Pak Abi, suaranya tenggelam. Ini dari Ria juga sampaikan bahwa suara Pak Abi kecil. Oke, tes bagaimana suara saya? Ya, bisa. Lebih jelas. Topik kita malam hari ini adalah relationship awareness button tombol kesadaran relasi. tombol kesadaran relasi apa kita akan berbicara tentang tombol-tombol yang ada pada diri kita atau yang ada pada relasi kita. Yang tombol-tombol itu tentunya akan memicu sesuatu. Saya lebih keras, Pak Abi. Masih agak ini. Oke, sebentar. Saya pakai headset saja ya. Supaya suaranya lebih... Iya, saya mungkin lanjutkan. Ternyata di dalam diri kita, di dalam tubuh, kita bisa juga jiwa dan pikiran, ada kecenderungan untuk menciptakan ataupun menghancurkan yang sebenarnya itu adalah pilihan. Pilihan tidak sadar dan pilihan anti-kesadaran kita. Hari ini kita akan berbicara tentang itu. Oke, kita akan memulai dengan sebuah pemahaman terlebih dahulu tentang tombol-tombol-tombol kesadaran itu. Jadi, di dalam relationship atau di dalam relasi yang kita bangun, di dalam relasi yang kita bina dalam kehidupan kita, tentu ada kejadian-kejadian yang tanpa kita sadari atau juga bisa berupa memori yang muncul tiba-tiba yang kemudian kita ingat. Dan kejadian atau memori itu kita terima dan ditangkap oleh indrawi kita. Jadi, kalau kita berbicara indrawi, diingat dan direkam. diingat dan direkam. Dan itu bicara indrawi ada yang dilihat, ada yang dirasa, ada yang didengar. Bisa juga diingat kemudian direkam dalam memori, kemudian muncul berupa apa yang kita baui atau apa yang kita jiung, sampai apa yang kita kecak juga. Nah, hal-hal inilah yang kemudian bisa menjadi tombol atau dia akan memicu munculnya berbagai hal di dalam diri. Yaitu bisa emosi, bisa berupa pikiran, asumsi, bisa perilaku, atau drama yang tercipta dan masih banyak lagi. Oke, kita ambil sebuah contoh. Mungkin Coach Sintan bisa memberikan contohnya, gambaran contohnya, apa realisasinya di sini. Yang perlu ditekankan di sini adalah merekam. Jadi, kejadian hawa memori ini direkam oleh indrawi. Setelah ditangkap, dia direkam. Nah, ketika dia direkam, dia menjadi sebuah arti yang kita bisa sebutkan sebagai asumsi perilaku atau drama di sini. Ini kebetulan teman-teman kita pada mulai masuk nih. Jadi, kita berdua sambil menyesuaikan. Ya, sebentar. Kita izinkan dulu untuk beberapa teman buat masuk ya. Nah, kata kuncinya di sini diterima, ditangkap, sudah direkam, baru dia akan keluar menjadi sebuah emosi, pikiran, asumsi, perilaku, dan drama. Begitu ya Pak Api ya? Ya. Kalau kita bisa mulai melihat ke dalam diri. Apa saja yang tadi yang sudah diterima, yang sudah ditangkap, dan menjadi rekaman di dalam diri kita, yang itu menjadi tombol. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tombol, konotasinya di sini, sesuatu, teman-teman mungkin bukan hanya hal yang negatif saja ya. Karena kalau kita berbicara tombol, itu kita bisa berbicara ada dua hal di sini. Jadi, kejadian memori itu bisa menjadi trauma negatif, tapi juga bisa menjadi trauma positif. trauma negatif itu bisa sebagai pain, dan trauma positif itu sebagai pleasure, sesuatu yang menyenangkan. Jadi, bisa sesuatu yang penderitaan, atau bisa juga sesuatu yang pleasure, yang menyenangkan. contoh, misalkan dari kecil orang tua kita terbiasa untuk berbicara dengan kita, itu keras, membentak. sehingga apa yang kita dengar, itu adalah sesuatu yang keras, dan itu terekam, kita tangkap oleh indera pendengaran kita, kita dengar, kita tangkap, dan direkam. dan itu kita bawa terus. Dan pada saat kita sudah dewasa, dan kita memiliki pasangan, pada saat pasangan kita berbicara yang keras, membentak, maka tombol pain yang kita rekam sejak kecil itu seperti disentuh, seperti dipencet, dan memicu emosi yang dulu waktu kita kecil, sering dimarahi, kemudian ketakutan, pada saat relasi kita itu sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu, tetapi bahasanya atau kata-katanya keras, atau suaranya keras, maka otomatis emosinya juga terpicu muncul. Kalau kita tidak menyadari, maka itu bisa berlanjut, bukan hanya emosi takut yang muncul, tetapi bisa memicu pikiran, atau kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan thought. Jadi memicu hal-hal yang lain, yang mendukung bahwa pasangan kita marah sama kita, pasangan kita tidak sayang sama kita, pasangan kita sudah tidak suka lagi sama kita, kemudian bergulung terus pikiran itu, membentuk sebuah asumsi, membentuk sebuah drama, dan akhirnya menciptakan kondisi yang tidak nyaman dalam relasi kita. takut atau emosi takut itu sebetulnya sesuatu yang netral, tapi ketika menjadi kena ketakutan, dia menjadi trauma negatif, dan itu menjadi tombol pain. jadi mulai dapat ya dari rekaman, dia menjadi sebuah tombol, karena ada pikiran, perasaan yang tersimpan dan terekam di situ, dan rekaman itu keluar ketika tombol itu terpencet. Lalu bagaimana dengan yang pleasure? Jadi selain pain juga ada juga rekaman yang pleasure. Contoh kalau kita berbicara tentang rekaman yang pleasure, mungkin waktu kita kecil, saat kita mau tidur, orang tua kita, apakah itu ibu kita, apakah itu papa kita, memeluk kita, kemudian mengelus kepala kita, hal kecil seperti itu, yang kemudian kita rasakan oleh indera perasa kita, indera perabah, kemudian kita tangkap dan kita rekam, itu memunculkan sebuah rasa yang aman, sebuah rasa yang disayang, sehingga pada saat kita sudah dewasa, saat kita sudah punya pasangan, saat kita juga dielus ke kepala kita, muncul perasaan-perasaan itu, yang kayak tombolnya ditekan lagi, kita merasa disayang, kita merasa dicintai, kita merasa aman di situ, ada hal-hal yang pleasure, dan hal-hal yang pain. Nah, tapi kecintaan ada satu hal juga, di samping pain dan pleasure ini, kalau berbicara pain, mungkin kita akan berbicara bagaimana kita bisa menyembuhkan itu. Tapi kalau kita berbicara yang pleasure, bagaimana kita tidak ada dalam ketergantungan di sana. Oke. Mungkin teman-teman di sini bisa mulai mengamati atau melihat dia. Hal-hal apa yang kira-kira, teman-teman, tombol-tombol apa yang ada pada teman-teman yang sahabat di sini yang yang disadari dengan kondisi itu. apakah itu tombol pain, apakah itu tombol pleasure, hal apa yang ada pada teman-teman di sini yang menyadari itu. Oke, sambil juga kita melihat ke dalam kecintaan mungkin juga bisa berbagi juga memberikan tentang pain dan pleasure ini. ini ya, ada Pak Aydar. Halo Pak Aydar. Saya juga punya pemrograman di situ gitu ya. Boleh diceritakan. Maaf, ini lagi di di jalan ada pengajian. Sambil saya ikut jumlah. Ya, sempat sempat bercerita enggak? Atau bisa nih? Kayaknya noise-nya di belakang juga enggak kedengeran. Iya, iya. Siap-siap. Jadi, sangat menarik tentang apa, pembicaraan dari narasumber. Nah, itu kok pas mengenang ke saya? jadi saya punya program yang baru-baru belum-belum lama ini saya temuin gitu loh. Itu dari masa kecil saya. Jadi, kayak apa sih ya? Rekamannya apa? Rekamannya itu zaman waktu kecil kan sering manten-mantenan dulu, anu, kos. Ya. Ya, kecil. Itu cuma permainan, permainan saja. Jadi, apa namanya, di kampung saya itu kan biasanya kalau minggu waktu itu, waktu minggu apa ya, minggu pagi itu kan pada ngumpul di rumah saya gitu kan. Itu kan nonton TV lah istilahnya. Nah, setelah itu selesai itu ada main-main. Main-main itu manten-mantenan lah istilahnya. Kebetulan waktu itu saya yang jadi manten prianya. Ada tetangga yang jadi manten perempuannya. Terus, apa, teman-teman yang agak besar itu, itu wanita semua itu sekitar lima orang. Itu jadi panitiannya. Jadi, itu jadi ada yang masak, masak pakai tanah-tanah itu dibakar, gitu kan ya. Selesai itu, selesai itu acara itu, itu tiba-tiba saya diajak apa, teman-teman yang besar itu, perempuan-perempuan yang besar itu sekitar lima orang. Itu diajak ke SD. SD gitu kan. SD. Enggak, enggak jauh dari rumah. Ya. Dari, apa namanya, dari diajak itu, terus sama pengantin perempuannya, terus kok sesampainya di SD, dibawa ke kamar mandi itu, disuruh lepas pakaian. Ini kan sudah mantenan, ya sudah. Waktu saya kan kecil, jadi kan saya ikuti aja. Terus, ini kan sudah mantenan, dicium dong, cium. Oke, itu menekan tombol pain atau pleasure? Nah, ini saya yang lagi, lagi ini, lagi apa namanya, lagi mencerna ini. Ini belum lama, anu, Ros. Karena, yang tertrigger itu, yang tertrigger itu, anunya, relationship, relationship ke, anu, ke, apa, ke, maaf, ke perempuan, gitu. Jadi, kalau relationship ke perempuan, apa yang muncul? Enggak, anu, sulit, sulit sekali. Sulit karena? Jadi, gimana ya? Jadi, takut, takut ada masalah, takut, kalau mau apa ya, misalnya gini, misalnya mau, ngasih sesuatu kan gitu, itu ini, real kan ya, real bukan, bukan cinta, bukan apa ya. Karena misalnya, oh ini ada teman yang, perlu dibantu gitu ya, perlu dibantu apa misalnya. Itu, takut gitu loh, wah nanti jangan-jangan disalah artikan, dan sebagainya. Oke, oke. Mungkin yang aku, saya bisa untuk simpulkan di sini adalah, ada, tombol, pain yang diciptakan tentang, yaitu, ketidakberdayaan ya, ketidakberdayaan tentang, relasi itu, ya teman-teman yang ciptakan dengan istri, itu istri aja kan kayak dibully ya, mungkin kalau bahasa jawanya, di pelonco ya, teman-teman sendiri gitu, sehingga, sehingga, relasi yang terjadi, nanti orang-orang akan bilang gimana, teman-teman akan bilang gimana gitu, jadi, ya itu salah satu contoh tentang, boleh dimunculkan lagi, Api, slide-nya, tentang pain, sebagai, suatu tombol yang tertrigger, sehingga menjadi trauma negatif, ya itu, itu salah satu contoh, terima kasih Pak Edar ya, nah, ketika ini disadari, dia menjadi sebuah, mungkin kita bisa bilang inner work, atau sebuah PR, bagi kita, kita mulai mengamati, ya, mungkin kalau, ini, kemarin kita berbicara tentang meditasi ya, dan Pak Api menemukan sebuah quote, quote-nya bisa di, ini, bisa dikeluarkan Pak, yang quote yang kemarin, quote tentang meditasi ya, mungkin dikeluarkan dulu Ping ya, nah, nantinya, itu menjadi sebuah, pain, yang looping, ya, yang berulang, nah, kenapa kita memerlukan meditasi? Karena, ada, kemampuan kita, untuk mengamati, ya, mengamati, sesuatu yang terjadi, ini ya, sambil kita, ini, 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 sebentar sambil, saya share screen gantian ya Pak, Pak Api ya, meditasi adalah hadir sepenuhnya saat ini mengenali, mengalami, lalu menerima kesadaran, termasuk energi melalui sensasi indrawi dan gerakan, baik yang terjadi di dalam maupun di luar diri ya, jadi contohnya dari Pak Heder tadi, yang terjadi di dalam diri adalah gejolak, saya dibully, saya enggak nyaman, yang terjadi di luar diri adalah orang-orang yang menunjukkan relasi itu seperti ini, membuat arti-arti, ya, ketika kita mempraktekkan rutin, maka dia akan membentuk gaya hidupnya untuk membawa diri lebih selaras dengan semesta. bagaimana caranya untuk menjadi lebih selaras, yang perlu dilakukan adalah konsistensi. tapi boleh dikeluarkan tentang looping? Tentang apa coach tadi? Looping? Looping. Looping. Oke, saya masuk di sini ya. jadi diri sejati yang berproses, ini mengamati looping kita masing-masing. ingat ya, mengenali, mengalami, menerima. dan ketika kita mengenali, mengalami, dan menerima, kita bisa membawa diri ke alam mana? Nah, mungkin ini bisa dijelaskan, Pak, tentang meditatif dan bagaimana memberi looping ini. Ya. Yang pasti kita mengenali, tentang bahwa di dalam diri kita itu kan banyak sekali hal, baik itu tadi rekaman-rekaman yang pain, ataupun rekaman yang pleasure. Dan supaya itu tidak menjadi looping, maka kita kenali dulu. Apa saja pain yang ada dalam diri kita, apa saja pleasure yang ada dalam diri kita, dan kemudian kita juga mengenali bahwa kita sebenarnya bukan pain itu, kita sebenarnya bukan pleasure itu, tetapi bahwa kita adalah kesadaran yang tidak terbatas, atau samudera kesadaran, di mana semua itu ada dalam diri kita, kadang pada saat pain itu mau muncul, itu kita berusaha untuk menekan, atau kita berusaha untuk menolak, atau kita berusaha untuk tidak mau. sementara kita berusaha mencari mana yang menyenangkan diri kita. Nah, pada saat hal-hal itu kita tekan, hal-hal itu kita tidak boleh keluar, maka justru itu menjadi sumber penderitaan pada diri kita, yang itu membuat looping terus, muncul terus. penderitaan yang terus muncul. Sementara yang kita inginkan, itu tidak dapat-dapat, itu juga memunculkan penderitaan yang terus-menerus, muncul terus-menerus. Nah, bagaimana kalau kita bisa melepas itu semua? Termasuk pleasure yang kita lekati. Jadi, kemelekatan terhadap pleasure. Contohnya, kemelekatan pada pleasure adalah ini. Ini kita mau ngomongin makanan nih. Buat Cik Lia, makanan soto semarang, soto semarang di mana yang paling enak? Halo, Cik Lia terhubungkah? Ya, Cik Intan. Makan soto semarang di mana yang paling enak? Saya selalu teringat nih, dengan soto semarang. Cik Intan, tadi aku harus makan soto loh tadi-pagi. Tadi-pagi aku harus makan soto. Di mana, di mana? Tadi makan di ini sih, Seroja. Daerah Seroja ya, soto ayam semarang, Pak Toh. Kalau yang paling enak, kalau yang paling enak kok, kok ini ya, setiap soto punya ciri khasnya sendiri-sendiri, jadi buat aku nggak ada. terus yang paling enak, itu nggak ada Cik Intan. Oke, kita ngomongin yang Seroja. Karena mungkin rasanya masih terasa nih. yang Seroja ya. Apa? Soto yang Seroja. Ya, itu kita berbicara itu tentang tombol pleasure. Terus, suatu saat, akhirnya ada si Soto, terus dia bilang Soto Seroja, tapi tidak seenak Soto Seroja. apa yang muncul? Nggak apa-apa. Nggak ada. Maksudnya, nggak ada rasa apa-apa. Nggak ada rasa apa-apa. Maksudnya, nggak ada. Terus, oh nggak, kok dikasih, gimana, itu nggak ada ya. Tapi dia bilangnya, eh, Siliya, aku beliin Soto Seroja. tapi ternyata setelah dimakan gitu ya, ternyata mungkin kurang asing, spesialnya dia apa sih? Gurih gitu. Atau mungkin kurang gurih, dia rasanya itu hambar, dan dia bilang itu Soto Seroja. Ketika begitu, apa reaksinya? Oh, ketika makan, dan kita pasti kenal banget tuh rasanya Seroja. Kalau yang ngasih orang terdekat, ya bilang ini bukan gitu. Tapi kalau yang ngasih orang dekat, yaudah biarin aja. Dia bilang Seroja, biarin aja gitu. Ya, misalnya biarin aja, tetapi hatinya, atau di dalam hati ada ngomong apa? Dipoongin. Kita bilang, wah ini kayaknya bohong ini, kayaknya ini, kita bisa ketawa. Nah, itu sebetulnya adalah kesadaran-kesadaran terhadap kemampuan. Oh, ternyata ini bukan kemampuan yang ku inginkan. ketika kita sadar dengan itu pleasure yang bukan inginkan, kita bisa ketawa gitu kan. Tetapi kalau orang nyidam gitu kan, orang nyidam kan dia kepengen banget. Pokoknya kalau soto, harus soto bangkong gitu. Kalau soto, harus soto ini gitu. Dan ketika itu gak muncul, akhirnya bilang, aduh enggak enak, aku gak bisa makan. Jadi kemelekatan ini bukan hanya pain, tapi juga pleasure. Sama. Trauma itu bisa positif, bisa negatif. Gitu ya. Thank you buat si Ria, buat sharing-nya soto tadi pagi. Kebetulan kok ya pas paginya langsung habis makan soto. Trauma positif itu gimana ya, C? Maksudnya aku masih. Ya itu trauma positif. Ya maksudnya. Trauma positif adalah, ya itu, kalau soto itu enaknya kayak gini. Jadi ketika dibelikan soto yang berbeda, aduh, aku dibohongi kurang ajar ini. Aku kesel dia bohongin. Nah itu trauma positif. Tapi ketika si kesadaran itu mimpin, kita jadi ketawain aja, kita tidak membuat itu melekati dan menderita. Tidak membuat itu signifikan ya. Ya maksudnya, ya gak apa-apa ya. Ya, atau diketawain. Sialan aku dibohongin. Ini mah gak serojak. Gitu kan. ya itu. Ketika kita memergoki si trauma positif itu, oh ternyata aku melekat aja. Jadi, aku menggap itu jadi ini gitu. Kita bisa ketawa. Atau yang tadi, misalnya, kalau setiap kecil, kita dibelai-belai sama orang yang kita sayangi. Mungkin orang tua kita gitu. Ternyata, pasangan kita itu gak suka menyentuh. Jadi, kita merasa tidak dicintai. Aduh, masa ngungkup, kenapa sih? Kenapa sih dia gak mencintai aku gitu? Karena trauma positif saya adalah dicintai itu dibelai-belai. Nampak ya di sini ya. Oke, next kita buat masuk ke quote-nya itu. Oke, adakah yang bisa membantu untuk membaca? Di sini. Boleh, silahkan. Siapa teman-teman yang boleh di-unmute? Silahkan untuk membaca ini. Ini menarik sekali. Kita membaca tanpa yang di, kurung-kurung tidak perlu dibaca. Silahkan. Siapa yang bisa berkontribusi pada webinar ini, kita gak akan lanjut lho. Kita gak mendengar yang mau membaca. Yuk, ada yang ini? Ada yang mau membaca? Anda enggak, coach? Iya, halo. Silahkan. Silahkan. Pak Yuliana? Halo? Gak denger lho? Siapa ya? Siapa ya? Siap? Halo? Halo? Yuliana gimana kah? Bu Yuliana, Kak Yuliana? Saya pikir mau baca ini, oh ternyata enggak. Siapa nih yang mau membaca? Kak, bacain sih. Siap. Yuk. Kita mencari seseorang untuk mencintai diri sendiri, sehingga tidak perlu menemukan mencintai diri sendiri. itu yang terjadi sama saya gitu ya. Kita mencari seseorang untuk membaca ini, sehingga saya tidak perlu menemukan atau membuat diri saya membaca. Tepat gak penderitaan yang sebelumnya kita alami? Jadi kita mencari orang, mencari pasangan, kita mencari suami, mencari istri, mencari relasi, itu untuk mencintai diri sendiri, sehingga saya gak perlu mencintai diri saya sendiri. Apakah ini ya? Mencari kebahagiaan dari luar gitu, Cik? Yes. Jadi gak repot, gak perlu bertanggung jawab sama diri sendiri. Jadi kalau ada, ada tombol-tombol yang terpencet, itu salah pasangan, selesai. Oh. Ya, itu lebih enak sih. Pasangan yang salah itu. Kita menyerahkan tombol pain dan pleasure kepada orang lain, kepada pasangan kita. Sehingga kita terbebas dari kesalahan, tetapi kita akan merasa menjadi korban. Kita akan merasa menjadi victim di situ. Kita mencari pasangan untuk mencintai diri kita, tapi sebenarnya kita tidak mencintai diri kita sendiri. Sehingga pada saat kita merasakan terpisah dari diri kita, muncul hal-hal yang karena kita tidak mencintai diri kita sendiri, kita tidak menerima diri kita sendiri, maka kita akan selalu menyalahkan orang lain. Itu akan sering terjadi di situ. Kita akan mencari di luar diri kita. kita banyak mencari di luar diri kita. Kita juga bisa mencari kebahagiaan dari pasangan kita, sehingga kita tidak perlu mengenali kebahagiaan kita sendiri. Kita mencari diri sendiri itu tentang menyadari tombol kesadaran itu. Oh, ini pain saya, ini pleasure saya. Jadi kalau pain saya, sebelum pasangan saya menekan itu, saya kabur. Atau saya menjaga jarak. Atau saya mengatakan itu kepada dia, sehingga kita punya kesepakatan-kesepakatan tertentu. Mengenai batasan dari hubungan itu. Termasuk pleasure-nya. Oh, ternyata saya suka dikinikan. Keheningan untuk masuk ke dalam kemudahan karena kita mengenali diri. Kayak tadi itu. Saya memilih untuk tidak membaca dan menyerahkan orang lain yang membaca. Jadi orang lain mengerti atau enggak, selesai. Bahkan saya enggak mau tahu. Oke, sudah selesai dibacakan. Tapi ketika saya mau mengambil tanggung jawab untuk membaca itu sendiri, ada, ada, ada. Sesuatu yang kita bisa sadari di sana. Ya. Oke. Sekarang kita, nanti pertanyaan akan dijawab. Nanti saya lihat ada Mbak Tias ya bertanya. Mungkin teman-teman bisa terkoneksi sejenak dengan kami berdua di sini. Bolehkah ini dibesarkan, Pak Api? Gambarnya? Ya. Oke, sebentar. Saya besarkan dulu. Teman-teman boleh duduk di depan layar dengan kesadaran penuh. Ya. Lalu perlahan-lahan kita hadir penuh untuk diri kita masing-masing. Ambil nafas yang dalam. Keluarkan. Ambil nafas dalam lagi. Lalu kita berhenti sejenak. Hold. Tahan. Sampai kita tidak bisa menahannya. Lalu kita keluarkan. Amati. Ambil nafas yang dalam lagi. Ambil nafas yang dalam lagi. Ambil nafas yang dalam lagi. Tahan. Sampai kita tidak bisa menahannya. Kita keluarkan. Lalu kita bisa taruh kedua tangan kita di dalam dada. secara menyilang. Lalu kita sambil gerak-gerakan badan dan rasakan di dalam tubuh ini di mana ada rasa tidak nyaman. Topin. mungkin di pundak saya atau mungkin di leher saya. Lalu kita gerakkan yang tidak nyaman itu. Jadi misalnya di pundak ya kita gerakkan pundak kita. Di pundak kiri kita gerakkan. Kalau di kepala ya kita gerakkan. lalu kita katakan kepada tubuh saya di sini untukmu. lalu amati. Kita bisa tutup mata kita. Amati bagian yang sakit itu. Kita sadari ada pain di situ. Lalu kita buka mata kita. Kita rasakan pelukan yang ada. Kita izinkan kita menikmati rasa di peluk. Pleasure yang ada di dalam diri. Terima kasih. Pelukan ini sungguh nyaman. Lahan-lahan kita akan kembali ke kesadaran. Kita lepas tangan kita. Dan kita sama-sama bisa mengamati ya keduanya. pain dan pleasure itu. Silahkan Pak Api. Penarik sekali apa yang baru saja kita rasakan jika kita melakukan dengan penuh sadaran kita hadir sebenarnya kita sebenarnya sedang melakukan meditasi untuk untuk mengenali pain dan pleasure kita. Untuk lebih jauh memang kita bisa lakukan kita bisa explore lebih jauh lagi tentang pain kita bisa memberikan ruang yang luas untuk pain kita dan kita juga bisa memberikan ruang yang luas untuk pleasure kita. Untuk pleasure kita. Untuk pleasure kita. Ini masih ada waktu sedikit ada yang mau bertanya tadi. Ya. Mbak Tias ya. Kalau kita sudah bisa mencintai diri sendiri fungsi pasangan apa ya? Untuk menambah kebahagiaan diri untuk membahagiakan dia untuk bersinergi melipat gandakan kebaikan dan kebahagiaan lalu disebar ke semesta. Ini Mbak Tias nanya dijawab sendiri dan jawabannya benar kok. Mungkin Pak Api mau menambahkan kalau kita sudah bisa mencintai diri sendiri fungsi pasangan apa ya? pada saat kita sudah memiliki cinta dengan diri kita sendiri kita bisa mencintai diri kita sendiri dan pasangan kita kita bisa berkreasi atau bisa bisa co-create bersama untuk sesuatu yang memang akan kita bangun atau di dalam keluarga apa yang menjadi tujuan atau apa yang menjadi target di keluarga itu dengan sama-sama menyadari tapi bukan berangkat dari berusaha untuk menunggu atau saling menunggu itu seperti saling kita menunggu untuk saling kerjasama menunggu untuk saling mencintai menunggu untuk saling tetapi karena kita sudah memiliki dipenuhi dengan cinta untuk diri kita sendiri maka kita bisa berkreasi bersama di situ kadang-kadang ketidaksadaran kreasi jadi kesadaran ini membawa kita kepada sebuah penciptaan yang sadar contoh penciptaan yang tidak sadar itu adalah gini oke kita gak happy yaudah deh punya anak aja punya anak yang gak happy lagi oh ya anakku kok gini ya gitu ya oke supaya ini kita beli rumah nyicil yuk nyicil supaya kita punya rumah kita pikir dengan punya rumah bahagia tapi ternyata ketidaksadaran kreasi itu menjadi masalah tapi ketika itu diwujudkan dalam cinta diri yang besar akhirnya kita bisa menjadi energi undangan untuk pasangan kita mencipta bersama jadi akhirnya oke kita mempunyai anak kenapa kita mempunyai anak karena kita ingin berkontribusi lebih banyak ke bumi ini untuk membantu bumi ini menjadi lebih sehat misalnya gitu oke nanti saya sama anak saya akan belajar banyak tentang tubuh jadi ketika makan kita akan belajar banyak apa sih ini jadi akhirnya kita menikmati dalam nikmat nikmatnya penciptaan itu gitu gitu ya tapi ketika kita tidak mencintai diri sendiri akhirnya kita meminta pasangan itu melengkapi termasuk anak oh iya ya saya punya anak supaya nanti bisa ngopeni saya kalau tua tapi ketika kita berlandaskan dengan kesadaran kita bilang oke saya punya anak supaya saya terus bisa berkreasi anak terus bisa berkreasi menjadi hadiah untuk bumi oke menarik sekali berbicara tentang kesadaran ya dari bincang kesadaran dari ini masih dalam rangkaian relasi dan kita juga punya alternatif lain dimana kita bisa menelami lebih jauh tentang kesadaran ya sebentar ini baca juga dari Cilia ya manfaat membahagiakan diri sendiri manfaat membahagiakan diri sendiri adalah tombol pen tidak gampang nyala ya sama tombol pen tidak gampang nyala tombol pleasure juga tidak gampang nyala ya jadi diri lebih sehat dan juga bermanfaat buat bumi ini jadi kita punya energi kelimpahan untuk bumi energi kelimpahan untuk semua ya bagi teman-teman yang yang mengizinkan diri untuk terus menciptakan dan mengenali tombol-tombol kesadaran ini kita akan terus menjadi pulih dan kita akan menjadi seorang yang mahadaya mengakui kita sebagai percikan ilahi kita adalah saluran daripada kuasa Tuhan sehingga kita mampu menjadi seseorang yang berdaya dan membantu orang-orang lain untuk lebih berdaya next untuk lebih dalamnya lagi buat teman-teman bisa bergabung di kelas relaksasi online tanggal berapa Pak Api? kelas relaksasi online itu hari Jumat tanggal 31 Mei jadi akhir bulan ini silahkan yang teman-teman disini kita bisa praktek kita berpraktek langsung untuk melakukan meditasi juga kita mengenal dan terhubung kembali dengan diri sejati kita sesama dan semesta silahkan nanti bisa menghubungi kontak Ibu Intan atau saya juga bisa dan ada pilihan lain ini khusus untuk teman-teman yang ada di Jogja dan sekitarnya bisa dari Solo Semarang Jelia juga kalau tertarik bisa bergabung hari Minggu tanggal 2 Juni kita akan satu hari itu benar-benar kita akan bergelut kita akan menyelami tentang Gratitude Awareness Day jadi suatu hari bagaimana kita menyadari tentang kebersyukuran dan menarik sekali kalau kita menyadari kebersyukuran itu ternyata efeknya juga bagus untuk kesehatan dan di situ kita juga ada alternatif kita akan mengenal tentang modalitas akses balik bagi teman-teman yang belum pernah merasakan aksesbar silahkan bisa bergabung juga karena ini satu hari penuh dari jam 9 pagi sampai jam sekitar jam setengah 4 sore gitu ya 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 aksesbar dan ini ya bagaimana audio ya tadi karena kita berbicara tentang sensory yang menciptakan tombol-tombol jadi kita bisa menciptakan tombol-tombol baru tentang ketenangan dengan sing bol ya oh ya ya bahkan di dalam meditasi ada ada sing bol juga dan disitu kita juga akan sharing kita akan memberikan ruang seluas-luasnya untuk apa yang ada dalam diri kita untuk ya karena dengan kita kayak sedang amplify ya kita melipat gandakan lebih banyak energi lagi dan bagi teman-teman yang tertarik dengan kelas aksesbar kita di Bali ada di tanggal dan Juni bisa hubungi saya dan Jakarta di tanggal 9 Juni oke di Jakarta ini ini ada koreksi 26 Mei di Kota dan 16 Juni di Ubud oke terima kasih bagi semua boleh diturunkan Pak terima kasih bagi semua yang sudah mengikuti semoga materi pada hari ini dapat membantu kita menciptakan lebih banyak cinta kepada diri sendiri dengan menyadari tombol-tombol yang ada ya sehingga tidak gampang nyala atau reaktif ya tidak gampang gitu kan tapi tombolnya dipegang ya slow motion gitu ya dan membuat kita bisa mencipta yang lebih asik bersama dengan orang-orang terdekat kita keluarga kita relasi pekerjaan dan sebagainya saya Intan Mariam mengucapkan terima kasih dan semoga sampai ketemu lagi di Kamis semangat sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati